Sosok seorang Kartini menginspirasi perempuan Indonesia untuk bisa maju, mempertahankan dan membelah hak-haknya sebagai perempuan. Kartini itu menunjukkan bahwa kita sebagai wanita itu harus kuat, harus tangguh dan jadilah wanita yang hebat. Ibu kita Kartini sebagai panentang semua perempuan khususnya di Indonesia, luar biasa, kekehnya bisa betul-betul mengkokohkan jiwa perempuan yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan laki-laki. Kartini itu inspirator, dari sepak kerjanya Kartini membuat perempuan-perempuan inspirasi, terinspirasi untuk maju dan berani. Kartini itu adalah sosok yang berpikiran maju dan terbuka, bagaimana mindset Kartini itu berbeda dengan wanita-wanita di jamannya. Bagaimana beliau sudah berpikir jauh ke depan mengenai peran dan emansipasi wanita, serta bagaimana beliau menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan wanita. Upacara peringatan Hari Kartini ke-145, tingkat Kota Salatiga, tahun 2024, dimulai. Upacara Hari Kartini merupakan sebuah momentum yang membangkitkan semangat anak bangsa, terutama kaum wanita, terhadap perjuangannya untuk terus berkarya, berinovasi, dan menginspirasi dalam rangka menyumbangkan perannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Raden Anceng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tokoh yang mampu mendobrak perempuan dari pengekangan hukum yang membatasi perempuan untuk berkembang dan maju. Dengan perjuangan Kartini inilah, maka dapat kita saksikan pada saat ini bagaimana wanita mampu dan bisa berekspresi dan sejajar dengan laki-laki untuk memberikan sosok yang memimpin sekaligus memberikan inspirasi berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Hari Kartini di tahun ini adalah hari Kartini yang luar biasa bagaimana wanita bisa berkiprah sesuai dengan zamannya dan bagaimana emansipasi itu diapui secara umum, baik di ranah domestik maupun di ranah publik untuk memaksimalkan peran wanita dalam membangun bangsa. Wanita Indonesia pada umumnya bisa menjadi Kartini-Kartini masa depan yang dapat berperan baik dalam ranah publik maupun ranah domestik secara seimbang bagaimana uang. Bagaimana dia bisa mendidik keluarganya, anak, serta berperan sebagai istri yang baik sekaligus sebagai figur sosok publik yang mampu memberikan inspirasi dan partisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selamat Hari Kartini! Salatiga Jaya! Terima kasih telah menonton!